Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiara from New Zealand Sobat muslim hari ini Masya Allah cuaca menghangat dan kali ini kalau kalian kepo berapa banyak sih imigran yang ada di Auckland salah satu pengen ketemu sama para imigran itu ya disini di pasar minggu sebutnya Sunday Market di Avondale bisa dilihat di sebelah saya sudah mulai ada yang menjajakkan berbagai produknya bahkan ini nanti ada kisah yang mau saya ceritain banyak sekali disini para manula gitu ya yang berasal dari Hina itu biasanya mereka tidak bisa berbahasa Inggris tapi kerennya mereka mereka bisa aja berjualan dengan menggunakan bahasa tubuh yang lucu saya pernah menemukan sepatu masih bagus banget terus ibunya tuh bilang kayak gini so aku bilang gak bisa kayak gini ternyata dia nulis di jadi dia ngambil tangan saya terus dia nulis harganya 7 dolar sepatu masih bagus banget jadi kadang tuh kita suka lucky enough gitu kalau di New Zealand tuh kayak udah common banget menemukan barang-barang dari kayak orang yang cuma menjajakan kayak gitu ternyata kadang ada barang yang memang valuable banget gitu oh termasuk nih dia masih tau ada free untuk buku kita lihat oh ini nih mungkin ini bisa aku bawa karena ini takang koleksi si Tom Gates ini oh good kayaknya aku ngambil dua buku gratis yeay let's go ini nama areanya Avondale Sunday Market jadi kita parkir disana gratis terus kita jalan ini sendiri ada pacuan sebetulnya ada pacuan kuda disebelah sana ada pacuan kuda ada seperti biasa lapangan untuk bermain sepak bola nanti disini kalian akan banyak banget ketemu para imigren yang penting sebetulnya adalah ketika kita belanja di tempat tradisional market kayak gini itu bisa meminimalisir atau menekan budget kita karena jatuhnya pertama lebih murah yang kedua fresh nanti kita lihat perbandingan harganya ya dan semakin siang kalau misalkan kalian datang menjelang tutup jam 1 jam 2 kadang jam 2 dia tutup atau jam 1 itu biasanya harganya langsung di kasih diskon gila-gilaan jadi banyak tips banget untuk bisa tinggal di luar negeri dengan cara berhemat apalagi Auckland sendiri terkenal dengan living cost yang cukup mahal dan jangan lupa membawa keranjang sendiri jadi kalau nanti kalian kapan-kapan aku punya shooting bareng aku tuh kayak punya library sendiri karena aku punya cita-cita one day kalau pada akhirnya harus pulang ke Indonesia misalkan ya saya pengen bikin library yang isinya buku-buku bahasa Inggris tentunya dan itu aku pengennya jadi kayak gratis bisa dinikmatin publik doain ya itu salah satu my next dream dari sekian banyak mimpi yang sedang aku ikhtiarkan karena aku termasuk salah satu orang yang percaya dengan mimpi yang menurut aku kalau kita combine antara full effortnya kita plus power of doa itu sendiri saya yakin semuanya bakalan kejadian nothing impossible semuanya possible insya Allah apalagi kalau kita minta doa kedua orang tua kalau misalkan kedua orang tuanya masih ada itu langsung deh doanya kalau kita kan tadi disana banyak juga parkir disini disini bayar atau gratis 3 dolar jadi nanti ada yang itu harus bayar 3 dolar jadi udah ada penjaganya jadi dari sekian banyak sunday market kalau ini adalah favoritnya kita dan memang deket dari rumah jangan lupa harus membawa uang cash ini tuh seperti pasar di Indonesia juga kan maksudnya ada yang jualan bukan hanya sayuran buah-buahan sebenarnya kita pengennya semoga masih bisa dapet ikan karena kita pengen bikin pempe kan nah ikan itu gatuhnya murah banget kalau di pasar kayak gini tapi harus lebih pagi saat ini kita sudah jam setengah 11 bisa dilihat misalkan kita butuh penak pernik ini dijualan boneka-boneka sama lah kayak di Indonesia kadang aku butuh tag bisa beli disini ada juga yang jualan dress dress harga murah dibandingin kalau kita beli toko ada disini juga nah ini juga dulu kita pertama kali beli disini ya untuk troli belanja ini kita sampai beli berbagai macam bentuk troli tuh udah punya saking waktu itu ternyata baru cocoknya dengan yang kayak gini kalau kita saya sebagai yang hobi dengan beli kacamata biasanya aku prefer beli kacamata disini karena harganya jauh lebih murah kita lihat yuk kita lihat yuk cocok gak sih 10 dolar aja coba kita lihat model yang lain kacamata buat saya itu bukan hanya buat gaya karena memang jaga banget kacamata yang memang mahal pernah dibeliin suami tapi kan aku anaknya jorok banget jadi yang kayak gini yang bener-bener cocok aku tuh tipe yang gak pernah ngeliat barang dari harga yang penting cocok sama muka aja akhirnya kita ngambil yang ini buat budeng kalau aku belum menemu yang kayak fastball ya thank you tempat pertama yang akan aku tuju adalah tempat ikan kita coba yuk semoga masih ada ikan kalau kalian misalkan keluar negeri tinggal di luar negeri coba cari deh pasar-pasar udah pasti itu harganya lebih reasonable gitu bisa menghemat ada toilet portable di sebelah kiri aku sebenarnya sempat kepikir waktu itu karena di Indonesia kita pernah banget dulu sunday market kita pernah jualan takoyaki ya sebelum kita ke New Zealand kita top up gitu bikin stall makanya pada saat kesini kita tempatan bazar itu tuh memang passionnya kita banget kita pengen juga bisa pop up di market kayak gini tapi masih belum tahu kapan bisa kesampean ada juga yang jual oh dading oh dading versi mereka ya bukan orang Indonesia yang jual ini saya melalui karpet pun disini atau kadang saya menemukan barang-barang unik tuh kayak gitu tuh barang-barang unik disini nah ini nih kalau untuk teman-teman atau sobat muslim kalau misal mau ganti kunci segala macam jauh lebih murah disini di sebelah kiri saya jauh lebih murah nah ini dia yang saya bilang kalau mau beli ikan murah disini lihat deh udah banyak banget padahal kita udah telat semoga ikan untuk bisa bikin pempek ada disini ya nah sobat muslim akhirnya aku udah beli sniper bikin ini sniper ini insya Allah bisa untuk bikin pempek aku taruh dulu ya dan ada ikan hiu katanya ini ikan hiu ini jenis ikan hiu tuh yuk kita lanjut lagi masih banyak yang harus di eksplor ada satu hal yang menarik yaitu ada satu stand disini stand orang islam orang muslim yang mensosialisasikan tentang islam itu sendiri kepada banyak orang karena banyak orang-orang sini juga yang suka kepo islam itu seperti apa ini ada ada juga free quran translation disini kalau butuh al quran Masya Allah ini keren banget sih menurut aku mereka selalu syiar tentang agama islam kepada banyak orang ini untuk translator supaya orang tuh memahami apa isi al quran muslim love justice jelas karena Nabi Isa itu memang kita percaya sebagai prophet gitu ya Masya Allah bisa juga banyak sekali orang-orang muslim disini yang menggunakan hijab jadi memang multi cultural banget diversity tuh kerasa luar biasa disini sobat muslim ini salah satu tempat untuk beli buah-buahan yang murah makanya gak heran selalu rame oh ready kita lihat apa yang bisa kita beli lemon harganya 3 dollar 2,99 bisa di juice kalau saya biasanya selalu tertarik dengan membeli jeruk ini salah satu jeruk yang saya suka ini 5,99 aku tuh suka banget jeruk mandarin yang kulitnya tuh tebel-tebel gini dan yang gede-gede kayak gini one of my favorite kalau anakku favoritnya buah naga mangga nah mangga tuh susah banget kalau disini nah kadang di beberapa tempat nanti pada saat saya mau membayar saya gak bisa ngambil video ya karena beberapa kali tidak diperbolehkan karena ada privacy juga kan kadang tapi ada yang bolehin kadang oke aku sendiri sih udah apel juga murah apel 2 dollar 49 iuuuuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anggur 5 dollar untuk 4 jenis 1 bucket tapi kondisi berarti kan udah gak bagus ya makanya harus jago milih ini jenis-jenis tahu yang bisa kita beli coba kita lihat ini 3 dollar ini tuh nah apa bedanya ini sama ini 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 kan toge biasa ya ternyata ini tuh lebih kriuk banget lebih enak karena dari soya jadi tadi aku 9 dollar iiii dapet tahu ini sebenernya tahu buat tahu gejrat enak thank you yuk karena udah sering kesini kita udah tahu dari satu tempat dengan tempat lain tuh harganya kadang ada beda perbandingan 1 dollar kan lumayan ya jadi kita udah tahu kalau beli tahu lip bag dimana kalau beli buah sebaiknya dimana bawang daun itu harganya 8 dollar per kilo saya ini penjual telur kan jadi telur tuh kayaknya rasanya memang lagi murah makanya banyak sekali yang jual telur nah telur di sini itu dijualnya per tray satu tray gini 10 dollar misalkan tapi kalau di Indonesia kalau saya per kilo kan 30 ribu kalau di sini satu tray gini harganya ada yang 10 dollar ada yang 12 dollar dan ada ukurannya kalau di sini kalau di New Zealand ada size 8 size 7 nah terus kita lihat biasanya aku suka beli bawang tuh bawang tuh lagi harga 15 dollar per kilo berarti 150 ribu jadi jenisnya juga beda dari yang biasa kita beli biasanya juga aku suka beli ini nih yang udah dibersih ini 1,99 2 dollar 20 ribu 1 kilo nah biasanya aku beli bawang putih yang udah dibake ini segini 3 dollar oh ini sayur-sayuran fresh 3 dollar per kilo 30 ribu per kilo aneh di New Zealand tuh gak pernah menemukan mangga yang kaya di Indonesia Indonesia itu kan mangga enak-enak banget ya di sini tuh yang manganya kayak gini terus mahal jadi ada beberapa juga yang ngasih tester itu enaknya di pasar tradisional jadi kita bisa tahu rasanya terutama untuk buah-buahan ini 1,50 cent kayak abisnya di sebelah sini India banget banyak lagu lagu India tadi yang sebelah sana Chinese banget jadi kita rasanya kaya bukan di New Zealand kalo udah ke pasar tradisional iya ada Thailand ada Filipin nanti tiba-tiba aku kayak tadi ada sekelompok orang ngomong bahasa Filipin tadi juga bakal aku ketemu orang Indonesia 18 dollar per kilo 180 ribu 1 kilo kita coba beli sawi sawi ini 2 dollar lumayan murah taraaa ini bersih 2 dollar ya ikan kacangan segala macam ada di sini nih terus kalo misal mau beli kayak ikan-ikan yang udah kering-kering juga ada di sini ini daun buat bikin bacang kita bisa belinya di sini nih golfer kacang-kacangan oh ini adalah ikan-ikan jenis ikan-ikan kan kering-kering teri segala macam itu ada di sini wah lumayan ya 6,8 per 100 gram hitungannya kita bisa bikin itu kacang teri yuk kita bikin kacang teri hari ini nah bisa makin berasakan banyak kita lihat ya berapa banyak orang New Zealandnya sendiri yang berbelanja kesini mereka kayaknya lebih membeli ke supermarket walaupun memang ada hitungan jari sih karena biasanya orang Asia sih yang ke pasar itu sih yang gak kuat ya harga imun 4 dolar 50 sen harga timun timun di Indonesia berapa ini? 45 ribu nah ayo denger gak? disini juga ada yang jualan tamu kalau ini adalah timun bonteng kalau orang Sunda kan bilangnya bonteng timun Indonesia nih harganya 13 dolar 12,99 per kilonya 130 ribu kalau yang ini murah 5,99 jenisnya beda memang ya aku mau beli pir harganya 1 kilonya 4,99 yaitu 50 ribu lah ya aku tuh seneng banget karena disini gak bisa menemukan jambu aku tuh suka banget jambu kalau di Indonesia nah ini paling mendapati apa namanya rasanya tuh kayak kriut gitu kan kalau yang kayak gini kalau masih hijau aku cari yang paling hijau oh ini juga ada tester buat dirimu seger-seger seger-seger 320 segini 46 ribu nah ini nih kalau ini tempat gimana kita suka beli bawang beli bawang salad yuk nah ini jenis bawang yang menurut aku lebih enak nih red onion onion biasa kalau kita beli pakai ini emang mahal 8,99 4 kg tapi lebih enak gitu ya udah gak apa-apa nah Sobat Muslim ternyata di market ini juga ada salah satu spot yang kadang orang sambil nungguin keluarganya bisa duduk-duduk di sana lalu jadi dibilangnya emergency assembly point jadi kalau misalnya kita kayak lost atau apa ya udah ketemu di satu titik point ini dan ternyata Masya Allah kalau bunga-bunga sudah mulai keluar artinya kita sudah mau menyambut spring nah tadi serangkaian seharian keseruan kita bagaimana sih sebenarnya bisa mensiasati supaya tetap bisa hidup hemat di luar negeri salah satunya adalah sering-sering deh kalau setiap minggu itu ya cobain ke pasar tradisional karena harganya jauh lebih murah ketimbang kita beli di supermarket nah mudah-mudahan Sobat Muslim dengan tayangan di hari ini bisa mulai ke bawah suasananya bahwa tinggal di luar negeri juga banyak sekali keseruan dan kisah-kisahnya terima kasih banyak telah menonton saya mudah-mudahan bisa terus menyaksikan semua kisah-kisah merantau ala Yanti New Zealand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdapat toko yang dibilang Reju's to Clear Jadi harganya itu miring parah aku tuh penasaran pertama kali datang kesini penasaran apakah memang expirednya itu aku sudah mau dekat sehingga harganya miring banget atau gimana apa-apa kalau misalkan mereka takutnya sensitif sama makanan tapi ternyata yang expired mereka oke-oke aja karena ya paling expirednya bedanya kayak barusan mungkin ya masih eatable berarti kan seru sih karena kita tuh kayak mengeksplore semua dua jenis opsi yang jatuhnya tuh harganya murah ya untuk beberapa produk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati